Di segi dengan neta, beking aja wala jumlah pasien kanker di Jawa Barat, ngabung keadaan rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, Kawalahan. Kugituna eto rumah sakit anu jadi rujukan masyarakat sa Jawa Barat, kudubuga pengaladian paliatif di rumah sakit Sejena di Jawa Barat, anu untuk nabisa dilakukan an sorangan kukula warga pasien. Jumlah warga nunandangan kanker di Jawa Barat, bekinga ronjat di tahun ke tahun. Dumasar Kanadata Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, di tahun 2019, jumlah pasien kanker di RSHS ngahontal opat 11.000 orang anugesawawa, jeng 2.387 orang barudak. Di tahun 2017, lewiti 12.000 warga sawawa, sarta barudak lewiti 2.000, sarta di tahun 2018, setikna 17.000 pasien anugesawawa nandangan kanker. Antukna, kapasitas eto rumah sakit anu kuduna nampung 20% pengegek Indonesia T, hentemampu nampung jumlah pasien kanker anu datang. Pasien sadikin ini merupakan rumah sakit tujukan nasional, sehingga pasien banyak dirujuk ke rumah sakit san sadikin, sehingga penanganannya harus tetap bermutu, kemudian harus sesuai standar, tapi kapasitas kita seringkali tidak memenuhi syarat karena terlalu banyak. Yang harupan etahal, Garwa Gubernur Jawa Barat Atalia Praratya Kamil, nembraken, balukar karya anana pasien ngadeg-deg ke RSHS, ukuraya seorang tina 10 pasien anu diungkulan kaluan maksimal. Kukituna kuduaya jaringan di sakuliah Jawa Barat, pikir ngalakonan perawatan paliatif. Terkait dengan paliatif sendiri ini satu hal yang baru, tentu saja kita dengar selama ini begitu, masih belum banyak disebar luasai kepada masyarakat apa itu paliatif. Ternyata ini adalah bagaimana kita mengalami perawatan bagi pasien-pasien yang memiliki kekutususan, bahwa sulit untuk disemukan gitu ya, Bo, ya. Nah, sehingga selama ini hanya 1 dari 10 pasien yang tertangani dengan maksimal. Oleh karena selama ini semua tertunggu kepada RSHS, semua berharap banyak dari RSHS, sementara banyaknya pasien itu tidak mampu untuk menampung. Sehingga kita perlu jejari ke seluruh Jawa Barat yang mampu untuk melakukan perawatan. Sejeronik itu Ketua Yayasan Kanker Indonesia, Aru Wicak Sonosudoyo Ngecesgen, pasien kanker reanung arasasiin upamamulang satu tas diubaran. Kukituna pelatihan dina ngerarawat paliatif, piken pasien kanker kasakumna tenaga kesehatan, sarta jamarea kacida penting piken dilakonan. Etalte bisa ngeronjatkan kualitas hirup pasien sarta kula warga, anu aduh harapan langsung jeng pasien. Ketua tim paliatif RSHS, Dr. Gatot, nyeru menteng ngembohan, ngelewatan perawatan paliatif, pasien mual tepika stres, nyeng harupan panyakit anutumi baka dirina. Di bumbungnya ada luka, namanya dekupitus. Nah itu kita akan memberikan secara perawatan luka itu. Misalnya sebelum dia lecet, kita berikan pengajaran bagaimana tersuduh tidur miring, kemudian dikasih minyak untuk keluarganya. Kemudian nutrisinya juga, gizinya ya. Kalau misalnya pasien yang sudah sedum akhir, dia pasti nggak mau makan. Kita nggak boleh maksa ke... Jaga, etapang laden paliatif teh lain ukur di RSHS, tapi OG sumembar di rumah sakit di Cibinong, Karawang, Sukabumi, Tasikmalaya, RS Al Ihsan Kabupaten Bandung, RS Cibabat, RS Walet di Cirebon, turta di Mangpirang rumah sakit swasta Sejena. Eta rumah sakit teh wajib ngalatih Mangpirang puskesmas di Sabuderenana, sangkan bisa nyayagakan pangladen paliatif. Budi Hartati, Bandung TV